Profesi yang satu ini memang gampang-gampang susah, butuh ketelitian untuk menghasilkan rupa yang sempurna. Tapi kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti cuan dong. Seperti yang dilakukan para remaja yang hobi otomotif di Bandung, Jawa Barat. Di tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, mereka justru sukses membuat aksesoris berbentuk mobil. Tak hanya sekedar pajangan, karya yang mereka ciptakan ini juga berfungsi sebagai tempat tisu. Gayung pun bersambut. Dari coba-coba, kini pesanan terus mengalir. Dalam sebulan saja, tak kurang dari seribu pesanan mereka layani. Penjualannya bahkan menembus hingga ke negara tetangga. Hobi dari otomotif sih, kepikiran buat bentuk sisu yang mirip miniatur mobil sendiri. Itu kan dipikir unik sih. Kita mengalami peningkatan di awal-awal pandemi sih. Saat pandemi justru kita menambah personil gitu. Ya, pandemi memang tak meruntuhkan semangat. Karena ada seribu satu cara yang dapat dilakukan untuk tetap kreatif dan mendatangkan cuan. Seperti yang dilakukan seorang mantri hitam di Purworejo, Jawa Tengah. Yang memanfaatkan waktu luangnya selama pandemi dengan membuat miniatur truk. Siapa sangka, hasil kerajaan truk yang dibuatnya mendapat respon dari warganet setelah diunggah di media sosial. Pesanan pun datang dari Jakarta hingga Kalimantan. Saya cuma mau mengalihkan perhatian anak dari gadget atau enjoy menikmati. Menikmati? Iya, menikmati yang saya alihkan ini. Harganya pun bervariasi. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung bahan serta tingkat kesulitan truk yang dibuatnya. Tim Liputan CNN Indonesia